yo whatsapp sahabat welcome back to my guys hahaha asyik atur oke di video kali ini kita akan bermain Minecraft review lagi cuy setelah sebelumnya kita telah membuat series dudung journey di live stream YouTube ya kalian yang belum yang belum tahu gitu silahkan kunjungi playlistnya itu ada set sudah saya buatkan maksudnya dan kenapa saya jarang live nah ini ini pertanyaan yang wajib ditanyakan gitu karena internet saya itu eh tidak memadai untuk live gitu makanya saya jarang live dan ini konten pun saya ngapasnya pastilah ngapet soalnya ya terterterter internetnya maksudnya internetnya ngelag gitu nggak cepat maksudnya aduh ngomong apa dah ah oke makanya kita buat series baru Minecraft lagi agar kalian semua yang baru join atau gabung channel ini itu tahu dan bisa mengikuti series Minecraft ini dari awal yang memang dikhususkan buat konten gitu kan Hai nggak kayak yang kemarin yang sesi live stream dudung journey yang dulu pernah kita buat bersama nah gitu AC oke tanpa banyak baju gitu kan kita langsung saja mulai series barunya kita langsung mulai single player PTW dulu pernah nah ini mapnya mapnya live YouTube ini ini map yang yang udah kita buat bisa si live stream ini kreator nih mau buat ngedit-ngedit ya kalau kalian penasaran gitu eh ini langsung saja kita buat at the world disini difficulty nya normal keyboardnya tentu saja survival namanya juga seris Minecraft survival gitu ya kita namain serisnya itu saya udah ada nama sih from zero to AC namanya udah wadaw gitu ya Kenapa namanya gini soalnya kan from zero to hero itu artinya kan dari nol menjadi pahlawan gitu kita mulai dari awal dari yang cupu hingga nanti mapnya ini sampai berepisod-episod gitu puluhan episode sampai besar gitu kan waduh mantap siwa ini makanya saya namain from zero to hero dan nanti karakter kita itu bakalan jadi superhero ceritanya sih di map ini tentunya untuk menyelamatkan si village asik oke langsung saja kita buat great new world nya boom ini mudah-mudahan nggak nge-spawn di biome tundra ya biome salju itu sama biome desert dan juga hutan kemudahan di plane atau enggak di pinggir pinggir pantai gitu biar mudah oke oke akhirnya sudah nge-spawn ya dan bedali ini masih ngelag soalnya masih belum ke render dan saya minta maaf karena suaranya ini agak noise ya noise sama keyboard ini tuh kan karena saya pakai ininya colokannya langsung di motherboardnya dan nggak pakai soundcard makanya suaranya mic-nya noise-noise gini oke pertama-tama langsung saja kita buat garuk-garuk tentunya garuk-garuk-garuk pohon 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 apa ini pohon oke eh kita garuk-garuk eh satu lagi boom oke selesai langsung kita buat plank boom crafting table boom set 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 boom oke mantap kita langsung bikin itu X buat ambil stun eh nice hancurkan nah depan ada stun ya lumayan biar gak jauh-jauh gitu jadi ini saya sambil lari bodoh amat stamina nya berkuras terkuras banyak bodoh amat harusnya pertama sama main itu dianjurkan tidak lari tapi karena disini banyak ini apa namanya ayam dan juga domba isokelah lari nggak papa makanan sudah tersedia sip ya kita ambil stun ya bikin weapon weapon tools tools ini udah lebih 12 bikin set eh salah eh oke X terus bikin X sovel dan juga yang terakhir sport sebenarnya short sih enggak terlalu penting ya pokoknya saya lebih suka pakai X kalau di awal-awal gitu karena X itu lebih sakit dilihat demiknya bila attack DMX sedangkan short itu lima attack DMX makanya saya lebih suka pakai X kalau di awal-awal ya eh karena X itu OP oke pertama-tama kita cari itu cari wool karena kita nggak ada sir langsung saja kita bunuh si dombanya maaf ya domba kau saya bunuh Nah oke langsung saja kita buat pet 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 and oke itu udah jadi sekarang kita tentukan titik dimana untuk membuat punya cruy apa namanya rumah pertama-tama kita buat rumah ya nggak nyasi di di dekat-dekat sini sih asyik sih buat rumahnya atau nggak disana ya itu ah keren sih ada gunung gitu loh di depan ambil dulu saplingnya Oke I don't know men tar ya sambil keliling-keliling dulu cuy buat melihat-lihat sekitar Apakah ada sesuatu something-something gitu gitu ya ini ini mapnya lumayan unik sih untuk render-render wordnya tuh di sini juga ada itu one apaan coba nah di bagian sini tuh Bursa Bursa di sini juga ada ini namanya seprus kita ambil dulu Oh ya BTW di video episode satu ini saya nggak bakalan membuat rumah ya tapi full video episode satu ini mencari bahan untuk membuat rumahnya itu di episode 2 nanti saya bakalan membuat rumah yang ya yang belum pernah kalian lihat sebelumnya di series Minecraft Minecraft yang lain asyik eh kita kumpulin dulu BTW ini butuh Bursa seprus pohon sepusnya empat maksudnya empat sapling sepus buat dibikin eh big spruce apa namanya ya wawannya besar gitu Oke kita garuk-garuk dulu sambil mencari saplingnya eh sekalian kita warnanya kalian suka warna apa sahabat warna kuning atau merah kalau saya sih lebih merah sih kalau kuning kan warna seorang cewek ya kita buat untuk mewarnain kasurnya sih yang nggak guna sih sokelah biar ada beda-bedanya gitu oke udah dapet satu sapling dua sapling spruce dua lagi nah disini ada ork sapling nah kita bakalan buat rumah di sekitar situ atau enggak disitu ya di next episode buatnya eh eh saya mendengar suara zombie nah nanti rencananya saya bakal bikin bangunan ini temanya ya temanya untuk kedepannya saya bakal bikin bangunan bertema medieval yaitu abad pertengahan ya rumah-rumah bangunan bertema medieval gitu soalnya saya suka medieval buat kalian suka silahkan nonton episode ini episode kedua nanti ya saya bikin nah jadi episode pertama ini full mencari resource buat dibikin rumah nah ini bakal jadi episode banget sangat boring ya episode 1 aja udah boring apalagi episode 2 kocak sokelah Oke kita garuk-garuk batunya dulu oke sahabat untuk garuk-garuk batunya ya gila-gila udah lama ini cuy udah sekitar 15 menitan garuk-garuk batu nah udah ada 123455 stek batu enggak enggak lima sih ini masih 42 oke kali ini kita bakalan menanam pohon spruce nya untuk dijadikan untuk mencari bahan-bahan kayu nah untuk tempat awalnya awal base camp kita buat dimana enaknya ya sekitar sini kayaknya sekitar sini asyik sih eh Tersini kayaknya ya eh silahkan komen di bawah kita buat base camp nya dimana nanti untuk bukan base camp murumah maksudnya rumah kita tentukan titik rumahnya dulu titik rumah gak tuh eh tempat rumahnya tuh kita buat dimana kayaknya sekitar-sekitar yang sini asyik nih ket sama pohon gitu pemandangannya asyik disini juga ada hutan oke lah buat disini ya eh tak langsung pasang furnace kita pasang ginian kita bikin namanya eh ini ini apa sih namanya ces pocak lupa dulu sampean ces Oke kita taruh sini nah nih untuk base camp sementara ya sederhana gak enggak ada pohon enggak ada bugger kalau ada zombie ini pasti udah kelar si Ico lagi Aduh meletup udah kelar eh nah dua gini kita bikin arang koal koalnya enggak ada koal lagi melaret masa-masa sulit ini pas awal-awal main gini tak tanam disini deket-deket sinilah nih Aduh kalau ponselnya kena jangan-jangan disini Cuy ponselnya nanti mengganggu kinerja pembangunan rumah nanti eh kita tanam disini ya lumayan jauh sih tanam disini 12345 eh tanam lagi sebelah sini Aduh kurang kocak ya udah kurang guys ucuy ya Oke lah satu aja lah kalau tumbuh kita garuk-garuk kurang dah furnesnya kurang ini up Oke wu ada biji ya lumayan eh ini nah ini untuk arang untuk koal koalnya kita taruh sini terus taruh up nah udah clear inventory-nya udah bersih ini ngapain dibawah ntar taruh dulu oke nah untuk bahan selanjutnya kita bakalan cari Sen btw ada Sen sih disana lumayan paling jauh sih ambil bawah kita bikin ini baru ya X soalnya udah hancur XX nya mantap in X dulu up oke buat persediaan sama mau bikin itu namanya top sovel nah eh nice stick nggak usah nggak usah bawa stick ntar juga ada banyak kita bikin wadah gua nice kita menemukan koal ya tapi biar nggak biar nggak bakar bakar uh nice kalian lihat itu langsung menemukan iron mantap ini bakal dibikin share Oke Waduh keren sih ini deket-deket gunung gini saya suka Oke sekarang saatnya kita Tuhan dapat 53 call sama tujuh iron lumayan kita bakal cari yang namanya ini Sen up Oke udah malem ya sahabat untuk ininya kayaknya ini segini cukup dah Oke sekarang kita waktunya balik balik ya sebelum ada zombie waduh makanannya tuh lihat pohonnya sepuluhnya tumbuh ya tumbuh besar seperti hijang inova apa anda asal ngomong aja ini waduh dibawah sana adalah apa Oke saatnya kita tidur dulu tadi dimana dah asal kumana wih tadi wih ya gini nih kalau nggak ada rumah susah eh cepet 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 up oke nice Oke sudah selesai dan disini juga ini udah kelar bakar-bekarnya sini callnya nggak ada kita bakar 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 disini nice ambil kita buat itu namanya buat tools lagi ini habis sovel langsung bikin dua push-x-x maksudnya sama X Nah untuk buat menghancurkan sis kursi itu oke terus disini iron ore nya kita simpen dulu ya nggak bakal kita bakar sini kita bakal bikin ini maksud saya senstun boom ada lima tiga waduh masih kurang banyak nih cuy senstun nah kita bakar senstunnya itu bakal jadi semut senstun nantinya nah itu yang saya maksud dibuat tekstur eh eh nah ini namanya semut senstun bakal buat itu harus ini dulu bahan-bahannya kita bakal memanen si spruce nya oke sudah sampai atas ini udah nontok nontok-nontok sampai atas cuy kita bisa melihat semua gila disini ada Plains biome lagi ini cuman Plains biome tapi kok kecil gini ya aneh sih oke lah tuh ada sennya jadi enak kalau kita bakal apa mencari kekurangan bahan buat dibikin kaca sama semut senstun hancurin ini dah waduh waduh hilang cuy sapling ah sudahlah kita hancurkan lagi ya takoknya eh sebenarnya enggak enggak perlu sih banyak kan untuk bahan rumahnya itu saya sebutin ya untuk bahan rumahnya itu kita hanya membutuhkan spruce terus sen dan juga stun sama underside udah sih itu apa aja sih tuh banyak jadi kita fokus untuk mencari bahan itu ya tiga eh tadi empat-empat kalau nggak salah terus senstun 10 sen sama stun dan juga underside yang empat kita cari nah disitu ada sennya kita ambil kenapa sekarang enggak jatuh saplingnya tolong jatuh lah ada saplingnya cuy haruskah kita cari lagi oke lah sepurus ket dekat sana sih nah itu ada sepurus apa-apa sepuluh nggak jatuh bakal cari oke kita bakal tambah pakai dirtnya tar masih sisa satu ini kenapa kok mirip tangga gini udah eh ini eh nice nah gini kan bisa enak mencari sennya ini BTW ini ngepak apa gimana cuy emang ada rumput tumbuh yang mau desain gitu ya ngepak dah nggak tahu lagi waduh ada si thread ada si trading trading jualannya nah sampah semua kakak ada yang penting yang lawan harus yang harusnya main Minecraft episode pertama itu bikin rumah saya malah mencari bahan mantap jiwa eh kayaknya segini cukup ntar kalau kurang kita ke sini lagi ke kolam sen kolam kan bukan kolam pasir wah keparat cuman kagak mau jatuh saplingnya sial Hai jadi kita memutuskan untuk mencari sapling lagi eh kita cari sapling lagi ya deket kok kantui oke untuk smooth sense tunnya udah udah kelar ya mandat nah ini sense tun kita bakal bikin sense tun lagi oke bakar Oke udah kelar sini juga udah selesai masih kurang sih masih kurang banyak cuy kenapa enggak saya cut supaya kalian itu tahu gitu perjuangan untuk mencari inian dan saya nggak dapat sapling serius enggak dapet sapling udah garuk-garuk lama dan nggak ada saplingnya pengajar emang Oke saya bakal kembali dengan banyak sapling Oke setelah sekian lama akhirnya dapat saplingnya sui ada 10 sapling nih kalau masih kurang waduh persetan Oke 6 di bagian sini nice harusnya sih tumbuh nah saya juga ngelistok makanan tadi ada dua domba ya dapat dua wool sama empat daging domba eh kemudian kita langsung apalagi ya kayaknya ini batunya masih kurang ini masih kurang banyak cuy eh kita bakalan memutuskan untuk mencari batu lagi Oke untuk mencari batu ya habis itu kita kelar untuk episode kali ini episode satu ngumpulin bahan eh eh langsung bikin X yang banyak ini sampai habis pokoknya soalnya akhirnya saya menemukan sebuah gua gua sih kayak kayak gunung gitu tapi berlubang gitu apa namanya ya kita anggap gua lah eh kita taruh sini nice let's go kita berpetualang lagi cuy oke akhirnya kelar juga untuk garuk-garuk ke ininya bukit Aduh gila lama bedah udah pakai stone pickaxe gitu kan garuk-garuk batu waduh gila lama bed kalau pakai Iron nih agak mending sih masalahnya nggak pakai Btw air njun ngumpulin bahan lama udahlah kita balik yang penting udah dapat banyak ya dan Btw ini tak tadi sebenarnya dapat banyak cuman saya taruh di chest biar biar nggak penuh inventory-nya tadi kan udah sempet sempet malam gitu kan makanya saya balik untuk tidur dan kembali lagi garuk-garuk dan dapet yah dapet segini cuy 56 andesit terus satu stack cobblestone nih satu stack diorite 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 sih diorite penting cuy diorite itu penting dibuat bisa dibuat andesit juga kayak gini ya ini satu aja contohnya boom tuh dapat andesite lumayan kan biar gak jauh-jauh untuk mencari andesite nah ini nah ini nih hasil tadi langsung saya bakar biar kayak kelamaan gitu kan untuk turasi videonya udah malam dan Btw pohonnya kagak mau tumbuh waduh ini kenapa ini harus dibeli pupuk apa gimana cuy kagak mau tunggu dia loh sokelah kita setia menunggu ya untuk next kita bakal bikin rumah kita rumah Mega Mega us rumah sang sang superhero superhero village asyik superhero village Oke ini udah penuh eh ini ini sebelum up up oke nice nice sudah ada banyak sih stunnya 12345677 stack Oke mungkin sampai sini dulu ya untuk episode kali ini apa kalau episode satu ini sangat membosankan cuman kumpul-kumpulin main resource soalnya untuk next membangun rumah itu di episode dua Oke makasih yang udah nonton jangan lupa taplah bernafas dan jangan lupa bersyukur tak bahagia sampai jumpa di next episode Hai dadah que hai Terima kasih.